Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta Sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan membagikan informasi terbaru Mengenai alur dari cerita Sinetron Saleha Untuk episode nanti malam Nah di episode nanti malam Kali ini sepertinya Nando benar-benar akan memanfaatkan Genia Yang sedang sakit bersama dengan Dita Untuk bisa mengetahui Siapakah pelaku yang sesungguhnya Yang berusaha mencoba untuk menyakiti Saleha Dan berusaha mencoba untuk mencelakai Saleha Dan akhirnya disini Berkat Genia yang kali ini merasa terancam Dengan keadaan yang dilakukan oleh Nando Karena Nando memang mempunyai rencana dan siasat Untuk bisa menargetkan siapa pelaku yang sesungguhnya Dan akhirnya disini Genia benar-benar membongkar Kalau semua yang berusaha mencoba mencelakai Saleha Pada saat itu Ternyata adalah Nadia Disini sepertinya Nando benar-benar shock Dan terkejut Kalau ternyata selama ini Nadia menjadi Biangkerok dalam kasus kecelakaan Yang menimpa terhadap Saleha Bahkan Nadia sendiri Yang berusaha mencoba menghasut Intan Agar supaya bisa membenci terhadap Saleha Semua menjadi biangkerok utama dan menjadi penyakit Dalam rumah tangga Nando dan juga Saleha Namun keberhasilan ini akan benar-benar membuahkan hasil Setelah Nando benar-benar merencanakan sesuatu Demi bisa menjemahkan Nadia dan juga Verdi Ternyata selama ini Verdi sudah Membawa penyakit di dalam kehidupan Nando dan juga Saleha Dan selama ini ternyata Verdi yang sudah membantu Nadia untuk melancarkan aksinya Demi bisa mencelakai Saleha Namun pada akhirnya disini Nando akan benar-benar sangatlah begitu murka Dan berontak sekali dengan perlakuan keduanya Yang sudah berusaha mencoba berbuat manis di hadapan Farahmat dan juga Nando Ternyata mereka inilah menjadi salah satu pahitan dalam hidup yang sesungguhnya Menjalani hidup sebuah aksi kenekatan mereka Namun pada akhirnya Dita juga disini benar-benar tidak bisa mengelak lagi Untuk bisa membantu Nando dan juga Saleha untuk membongkar siapakah Nando Nadia sesungguhnya dan sepertinya Dita juga disini pastinya akan terkena Karena dari awal Dita yang sudah berusaha mencoba hasut Nadia Akhirnya ini sangat sungguh luar biasa Bencinya terhadap Saleha Lantas bagaimana alur cerita yang akan terjadi pada episode nanti malam Nampaknya akan sangat semakin seru untuk kita saksikan lagi Namun sebelum lanjut ke pembahasannya dan alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan juga jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan menarik terupdate seputar sinetron ini Dan namun sebelum juga mari kita Dan Mimin juga menyarankan agar kalian semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ada sebuah adegan yang dimana di episode sebelumnya kita mengetahui sendiri Kalau Nando yang sudah berusaha dan bersusah payah untuk merakit boneka tersebut Karena di dalam boneka tersebut sudah tersimpan sebuah rekaman CCTV Untuk bisa menemantau terus bagaimana gerak-gerik dari Nadia dan juga Verdi Ternyata kita tahu sendiri pada episode tadi malam Juga cukup sangat menegangkan sekali Ternyata Verdi disini sangat begitu curiga dengan boneka tersebut Sehingga Verdi sempat merusak boneka tersebut Dan ia pun memang seperti yang kita sudah memahami Dengan kondisi mata yang telah dirakit dari boneka tersebut Dan memang benar saja kalau Verdi sempat merusak boneka tersebut Dan akhirnya mencongkel matanya Sehingga boneka tersebut pun sempat menjerit Merasa kesakitan Dan disini Nadia sebagai orang Atau pemilik dari boneka tersebut sempat kesal kepada Verdi Namun setelah Verdi disini memberikan sebuah rekaman CCTV dari bola mata boneka tersebut Akhirnya Nadia benar-benar sangat begitu kesal terhadap orang yang sudah menghasut terhadap Bara Karena boneka tersebut pemberian dari Bara Memang saat ini Bara berada di pihak Nando dan juga Saleha Namun pada adegan nanti malam ya guys Sepertinya akan cukup lebih menegangkan dan cukup lebih mengejutkan Setelah Gania benar-benar akan dijanjikan untuk sembuh kembali Dan akhirnya Nando berusaha mencoba memanfaatkan Dita dan juga Gania Dimana Nando sendiri memberikan penawaran yang cukup lebih jitu Untuk supaya bisa mendapatkan kesembuhan bagi Gania Nampaknya disini Nando memberikan kesempatan tersebut untuk bisa menuruti keinginan dari Nando Dan benar-benar saja rencana Nando kali ini akan benar-benar membuahkan hasil Dia kali ini akan berusaha mencoba menjebak Gania dan juga Nadia Dan sepertinya ketika Gania kali ini benar-benar akan dirawat di rumah Parahmat Dengan cara sepertinya kali ini Nando benar-benar akan mendapatkan informasi yang lebih kuat Dan akurat dari Gania Nampaknya memang Gania awalnya menolak ajakan tersebut Namun setelah ia berpikir karena ia juga sangat begitu sakit hati dengan perlakuan Verdi seakan-akan dirinya akan membantu Nando Dan juga Saleha untuk bisa menang Mengungkas siapakah orang yang saat ini berusaha mencoba mencelakai Saleha Karena memang sebelumnya Nando sangat begitu kesal Setelah apa yang terjadi menimpa terhadap Saleha yang sempat masuk ke dalam sebuah lubang Sehingga bayi yang ada di dalam kandungan Saleha kali ini benar-benar harus meninggal dunia Dikarenakan keguguran dan kali ini sepertinya Intan diperalat oleh Nadia Agar supaya bisa membenci Saleha dan ternyata salamiin di dalam dibalik semua permasalahan ini adalah Nadia Namun Nando memang sempat menerus rasa curiga tersebut Sehingga ia merakit sebuah boneka untuk bisa mengetahui siapakah Nadia Sesungguhnya namun karena bukti tersebut belum begitu cukup akurat Sehingga Nando pasti kali ini akan benar-benar memanfaatkan Gania dan juga Dita Untuk supaya bisa mengetahui perihal Nadia Dan Verdi akhirnya ia kali ini mencoba untuk merencanakan sesuatu Demi bisa membongkar siapakah Nadia sesungguhnya Dan kali ini sepertinya membuat Nadia benar-benar amat begitu tak berkutik Ketika mengetahui perihal kalau saat ini Gania dan juga Dita Akan bertempatan tinggal di rumah Pak Rahmat Terjadilah sesuatu konflik antara Nadia dan juga Gania Karena disini Nadia yang sangat tega membuat Verdi dari tangan Gania Sehingga membuat Gania pastinya akan lebih bisa membantu Nando Untuk bisa memutuskan dan sebuah permasalahan ini Sehingga Pak Rahmat pastinya disini Gania akan keceplosan Dan membongkar semua kelakuan Nadia dihadapan Nando Dan akhirnya Nando disini sudah tahu sebagaimana reaksi dari Nadia Setelah dirinya diketahui oleh kalau berusaha mencoba untuk mencelaki seleha Nah guys mungkin hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Jangan lupa untuk terus saksikan sinetron seleha yang tayang setiap hari Pukul 18 lewat 20 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alu dari cerita sinetron seleha Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak Untuk kalian semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanya lafif di belaka Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax